Terima kasih sudah berkunjung di channel ini bersama saya Idola Electric Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengetahui dan mengenali kabel pasah atau kabel netral pada kabel twisted atau kabel SR Bagi kalian yang masih baru bergabung di channel ini, mari kita berteman dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah Oke disini sudah ada kabel SR nya, yang ini adalah kabel SR yang berukuran 2x10mm Sedangkan yang gulungan yang besar ini adalah kabel SR yang berukuran 4x16mm Kabel SR ini biasanya digunakan untuk pemasangan jaringan listrik dari tiang ke tiang atau dari tiang ke rumah kita Jadi bagaimana kita mengenali mana kabel pasah dan kabel netral, kita perhatikan kabel SR kita ini Pada isolator dari kabel SR ini kita raba seperti ini Jika pada kabel tersebut ada seperti tonjolan garis seperti ini Maka itu adalah kabel api Sedangkan yang satunya ini kita raba, dia tidak ada tonjolan atau isolatornya halus Berarti ini adalah kabel netralnya Oke selanjutnya kita menuju kabel yang berukuran 4x16mm ini Ini dia ya Jadi caranya sama saja ya Kita raba masing-masing isolator dari kabel ini Ya Ini kita raba Disini Ada tonjolan ya Ini dia tonjolan Berarti ini adalah kabel pasah Kemudian berikutnya ini Ini juga ada tonjolannya Berarti yang ini juga adalah kabel pasah Kemudian selanjutnya Yang ini dia tidak ada tonjolannya ya Berarti ini adalah kabel netral Kemudian yang satunya lagi kita raba Nah disini dia ada tonjolannya ya Pada isolatornya ini berarti ini adalah kabel pasah Kabel ini digunakan untuk jaringan 3 pasah ya Karena 3 dari kabel ini adalah kabel api dan 1 adalah kabel netralnya Oke teman-teman Demikianlah video untuk kali ini Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Sekian salam berbagi ilmu